Dikutip Samo News dari halaman Facebook TNI Angkatan Udara Rabu tanggal 28 Juli 2021, Kepala Staff Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetyo meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan tindakan berlebihan terhadap seorang warga di Jalan Raya Mandala, Muli, Merauke, Papua. Saya selaku Kepala Staff Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terhusus lagi kepada korban dan keluarganya, kata Fajar Prasetyo. Marsikal bintang 4 ini memastikan, apa yang dilakukan oleh dua personelnya itu terhadap seorang warga tersebut bukanlah perintah dari kedinasan. Hal ini terjadi semata-mata memang kesalahan dari anggota kami dan tidak ada niatan apapun juga apalagi dari berupa perintah kedinasan, ujarnya. Fajar pun menegaskan, akan menindak tegas kedua anggotanya tersebut yang diduga telah berlebihan dalam bertindak. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan, tegasnya. Dengan adanya insiden tersebut, ia ingin agar masyarakat khususnya warga Merauke agar dapat membukakan pintu maaf atas insiden itu. Sekali lagi saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya, mohon dibuka pintu maaf, tutupnya. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan kejadian penganiayaan saudara kita oleh anggota TNI AU di kota Merauke. Saya selaku Kepala Staf Angkatan Udara ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh saudara-saudara kita di Papua, khususnya warga di Merauke, terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya. Hal ini terjadi semata-mata memang karena kesalahan dari anggota kami dan tidak ada niatan apapun juga, apalagi dari berupa perintah kedinasan. Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya. Mohon dibuka pintu maaf. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya, insiden itu bermula dari keributan seorang warga yang diduga mabuk dengan pemilik warung. Keberadaan dua anggota polisi militer Angkatan Udara di lokasi kejadian bermaksud melerai keributan. Usai kejadian, kedua oknum anggota itu telah ditahan dan dalam pengawasan Komandan Lanut Yohanes Abraham dimarah. Proses penyidikan sedang dilakukan oleh polisi militer pangkalan udara Yohanes Abraham dimarah, ucapkan di SPEN Angkatan Udara. Lebih lanjut, Indan menyampaikan bahwa pihaknya tak segan memberikan sanksi tegas terhadap keduanya. Terima kasih telah menonton!